Intro Puluhan keluarga Abdi Sanjaya Ginting alias Cokna mendatangi kantor kepolisian daerah Sumatera Utara. Masai merupakan keluarga dari Abdi Sanjaya Ginting menuntut keadilan dan meminta Kapolda Sumut untuk mengusut tuntas kasus kematian yang diduga dianiaya oleh Oknum Polis di Liserdang. Resmiati Borusur Bakti, orang tua korban meminta Kapolda Sumut membantu dirinya atas kematian anaknya yang tidak wajar. Karena dari informasi yang didapat, anaknya ditangkap pihak kepolisian Resort Kota di Liserdang dalam keterlibatan narkoba. Namun saat ditemuin di rumah sakit, kondisi anaknya tewas dengan luka-luka seperti dianiaya dan terdapat luka bekas pukulan oleh benda keras. Sementara itu, AKBPM Penenggolan, Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Sumut mengatakan saat ini laporan terkait Abdi alias Cokna sudah diterima. Usai melakukan aksi, Masa akhirnya kembali pulang dan mengancam jika kasus ini tidak juga ditangkapi dan diusut tuntas, maka Masa akan mengadu ke Mabes Polis serta datang kembali ke Polda Sumut dengan membawa Masa yang lebih banyak lagi. Anak saya pulang mayat, dibilang Mr. Ek. Saya minta kepada Kak Porni sama Kak Polda, bantu saya Pak, mengungkap masalah anak saya ini, anak saya dibunuh. Kalau memang itu anak saya salah dihukum, bukan dibunuh. Kami dapat anak saya di rumah sakit Mr. Ek. Terlampau cepat Kak Porni hadir serang mengatakan anak saya ini sakit bawaan. Anak saya sehat, tidak ada penyakitnya apapun. Banyak luka lembam, banyak Pak. Belum dalam prinsip mereka itu sudah mengatakan anak saya penyakit bawaan. Bantu saya Pak, Kak Porni. Sampai hari ini, perkembangan laporannya yang dikirim um, kita sudah memeriksa pelapor, baru sebatas itu. Karena suratnya juga baru. Tetapi, bahwa Pores Deliserda tentu sudah profesional melakukan tindakan kepolisian. Dan si korban ini, si tersangka ini, sebetulnya masih status tersangka ini, dikirim um, dalam kasus Senpi. Dia ditangguhkan atas permintaan dokter karena dia sakit. Sakit asma. Kita tangguhkan, kasusnya masih begitu. Tapi, dia bukannya malah berobat, malah jual narkoba. Dari bukti-bukti yang kita cari, waktu di TKP, dari tangannya kita ada bukti. Kemudian, dari HP, kita cek bahwa dia melakukan transaksi itu ada sebanyak lima kali kepada Okno Manggota Polri. Dan Okno Manggota Polri itu pun sudah kita tahan. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam, Tribrata. Terima kasih telah menonton!